Hai tahu ini saya tahu ini siapa Oh istighfar cahayanya terang banget ini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sudah sampai di area daripada pemagaman wali Allah ini sudah ada tim-tim media tunnya lagi bang buang akhir apa gimana ya tapi pada semangat semuanya kita sudah hampir 15 tahun nggak ketemu mendarma makin-makinnya tapi Insyaallah kita mau masuk dalam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya sehat Masya Allah hampir 12-10 tahun ya temuk-temu ya hahaha sehat semuanya sudah sehat semuanya sudah sehat semuanya Sampai juga tadi penjualan riwuh-riwuh ya Alhamdulillah kita sudah lama nggak ketemu bagaimana kabarnya saya rindu Masya Allah hampir dua minggu ya ya serasa 20 tahun nggak ketemu hahaha baik Alhamdulillah ini kita rencana mau ke magom wali siapa ini Patilasan kanjang Sultan ini Patilasannya daripada magom Sultan Asanuddin Banten jadi memang beliau tidak elah sini pernah pernah hidrah sini pernah hidrah sini memang biasanya kalau Patilasan itu lebih energinya lebih kuat ya bukan main karena beliau menyendiri berzikir kepada Allah SWT ya langsung aja bagaimana serantum yuk langsung aja ke dalam dah karena waktunya emang terlalu malam minta maaf nih ini darah nih ya ampunnya lampu-lampu ini musholahnya nih emang ini kalau malam begini jarang banget orang yang jarang yang jarang berarti gimana Iya terkait-kaitanya malam Jumat Oh rata-rata semua malam Jumat berarti ya Masya Allah Emang banyak yang biasanya ada yang ngurusin nggak pencetnya sih ada ya Halo siang aja siang malam ya Oh siang aja ini musholahnya nih ada musholah nih ada musholahnya nih Oh ini masyarakat udah rapi berarti ya Iya Masya Allah ini musholahnya beliau dikunci kali ya Enggak kalau masalahnya masya Allah ya kita udah masuk di area Pak Cilasan Syekh Hasanuddin Banten dan Syekh Masur saya mulai Yusuf ya saya mulai Yusuf ya Allah ini masih rasanya saya rasul dulu belum apa nanti bisa di mediumisasi apa gimana nanti insyaallah baik kita pateha dulu sudah ada Al-Fatihah susan ilah rahim sayyidina wa habibina wa syafiina Rasulullah Muhammadulah abdillahi wa alaihi wa sallam susan summa ilah rahi selamat menikmati 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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh kita lagi berziarah ya di rombongan saya tahu ini saya tahu ini siapa cahayanya terang banget ini dengan siapa ini Ahmad Abdullah dari mana Ahmad Abdullah santri salah satu dari ngekang namanya Abah kita datang ke sini buat jaroh ke petilasannya saya Hasan Ubin Banten dan mengungkap sejarah juga beliau ini disini petilasan beramber semayam disini dari tahun berapa kita orang biar ngejelasin juga ke semua teman-teman biarpada tahu sejarah beliau berapa tempatnya kalau bisa disebutin sekitar 1800-an berarti sebelum Belanda ya sebelum Belanda sebelum masih kesultanan Oke beliau datang ke sini sama siapa kalau boleh tahu atau sendirikah bersama atau bersama para santri atau dengan kerabat-kerabat yang lain itu juga orang santri termasuk saya bersama anaknya dari Banten menuju Cirebon oh berarti disini singgah singgah perjalanan ke Cirebon ya saat ini jadi musholah oke oke jadi disini pun enggak lama atau cuma sebentar bersinggah disini dan banyak ada orang yang menyalahgunakan tempat ini ada apa-apa ada yang mau masuk lagi ada yang mengejahat disini sebentar salamualaikum Assalamualaikum dengan siapa anda ke tempat ini siapa-siapa aja banyak berapa jumlah tugas kalian disini apa menjaga aja tapi benar itu patilasan betul-betul dia hijrah ke tempat ini lalu ke mana jadi kedatangan kami disini pertama satu rohim ya begitu Ustadz ya baik ya jadi satu rohim pertama kesini kedua kita ingin mengetahui jejak para wali benarkah itu patilasan atau kaitu makam jadi yang benar apa makam atau patilasan jelasan-jelasan nanti jadi patilasan ya selain itu ada orang yang salah guna untuk sesajen dan lain sebagainya lihat banyak tapi tidak ada Hai jadi orang datang ke depan berjara tidak yang bawah saja dan macem-macem berkiranya kalau seandainya ada orang yang enggak benar-benar seperti apa itu apa ditendang apa diusir-usir ini punan bambu diorok-orok Oh sama siapa cara ngusirnya poin pohon bambu diorok-orok digoyang-goyangin orang kabur gitu nih pokok begini banyak yang kita macem-macem Hai lagi dosen Hai di sini kan kabarnya mau ada pembangunan perumahan dan disini katanya kan mau digusur kenapa sampai enggak bisa digusur sama orang perumahan Oh dijaga aman tempat siapa enggak di sini menjaga gitu ya jadi dijaga tapi bener-bener gak bisa digusur bisa orang-orang developer ya kia bisa mungkin salah satu itu daripada ya karamah sehibul karamah itu hasil wana Hasanuddin bantan yang mana tujuannya disini agar untuk eling pada Allah subhanallah ta'ala agar semua memeluk kalimat la ilaha illallah Muhammad sehingga akhirnya dilihat yang kita tahu disini tempat apa namanya banyak yang macem-macem lah ya kantet dan lain sebagainya tapi Alhamdulillah disini aku dijaga ama patilasan seh Hasanuddin bantu ada pesan-pesan bah untuk para penonton ya terus yang penting itu saja jangan ada nyati lain Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik para penonton semuanya itu karena media bumi ali seperti itu kurang agak kurang sehat makanya saya mohon maat para penonton yang pasti jelasnya disini adalah piekulasan daripada seh Hasanuddin jenis bantan dan dan guru-guru dan murid-muridnya yang mengikuti daripada perjuangan beliau dan Alhamdulillah tidak semua orang yang mengetahui ini pati rasa khususnya Assalamualaikum Assalamualaikum ini tiba-tiba mediator dia masuk ya dengan siapa ini dengan siapa kenapa anda masuk sini ada apa maksud kita semua ini berjiarah untuk menyerang anda atau ingin saya meluruskan jadi saya tidak ganggu anda disini tujuan saya baik dan sebelumnya saya mohon maaf kalau kiranya mengganggu dan lain sebagainya tapi tim-tim kita semua hanya ingin berjiarah untuk keberkahannya para wali walaupun ada kurang berkenan saya mohon maaf untuk semuanya pesawat mahmat anda bisa ngomong jadi tadi itu mediator dimasuki jin yang disini pertama tadi udah kita keluarkan yang mengaku Abdullah ya saya Abdullah saya Abdullah tadi memang udah tidak sengaja atau tidak disengajain makhluk yang ada disini masuk ke mediator dia bilang dia enggak senang karena banyak yang rame-rame disini seperti itu ya itulah tujuan kita agar supaya orang yang berjiarah mau itu dipatiasan atau tidak agar niat yang lurus yang yang baik betul ya bahwa kita ini ingin tujuan baik kepada Allah SWT dengan wasilannya para wali amin baik ada sedikit nasihat lagi ya siapapun kalian yang nonton di rumah inilah channel kami mengungkap mitos menjadi fakta pakilasan ataupun magom ya kotak ya habib ya jadi banyak orang yang enggak tahu menjadi tahu dan mediumisasi itu tidak gampang tidak mudah yang kalian lihat seperti kita tadi lihat murid Habib karena tidak terbiasa mungkin memang nggak bisa maka nggak masuk tapi kalau udah terbiasa dan udah ilmu yang sudah mengetahui jadi otomatis dia akan masuk sendiri jadi mediumisasi itu memang ada pelatihannya ya kalau kalian mau melihat langsung kalau tidak percaya dengan kami silahkan datang kepada pokokan kami saung silwangi jadi itulah medium yang kita latih kalau memang belum dilatih memang agak sulit jadi tidak semua orang mudah gampang dimasuki dengan energi-energi yang ada di tempat lokasi tempat kita berjarah betul ya harus percaya percaya tidak percaya harus percaya karena itu sifat gaib kalau sifat gaib itu karena manusia itu punya kantong nggak setan di perut kita kalau hatinya ini tidak terisi dengan zikirillah maka setan itu tidak akan masuk kenapa beliau bukan berarti nggak kotor dan lain sebagainya karena emang kita ini terisi kantong setan itu atau yang tadi dijelaskan bahwa itu butuh pelajaran dan ilmu agar bisa mengambil dan bisa mengeluarkan kalau setan jin iblis itu mengganggu kita itu betul dan kami jelaskan sekali lagi mungkin kalian pernah menonton channel Habib Gassim bin Jafar segab yang dipatilasan Batu Gede ya masuknya Prabu Siliwangi itu mohon maaf tidak pernah kita undang tidak pernah kita panggil karena mengundang Prabu Siliwangi itu Masya Allah tidak akan bisa siapapun tidak akan bisa kemungkinan saat itu malam itu Allah memberikan izin ke wadah kami jadi beliau bisa masuk ke wadah kami jadi itulah sesungguhnya jadi tidak pernah kami memanggil atau mengundang yang namanya Prabu Siliwangi dan siapapun mereka tidak akan pernah bisa memanggil beliau dan asal tahu sebagian para ulama mengatakan setiap manusia itu punya kelebihan itulah keutamaan Allah yang Allah kasih saya tidak sama seperti beliau beliau pun tidak sama seperti saya jadi semua itu punya masing-masing paknya bidangnya betul itu ya biar mereka paham ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih